Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel youtube momon vlog kali ini mas momon kedatangan tamu alhamdulillah hari ini mas momon kedatangan tamu temennya mas momon waktu ada lagi di jakarta dulu mas momon dulu pernah kerja ngikut orang di pemotongan di jakarta barat cengkareng di jakarta ya yaitu motong ayam nah ini temennya mas momon itu dulu kerja disana dan sekarang temennya mas momon rumahnya madiun doho kecamatan madiun kabupaten pulang ya dulu kerja di jakarta sama mas momon dan alhamdulillah ini sudah pulang dan sudah menikah dan orangnya di rumah itu jualan ayam keliling di wilayah daerah doho dan sekitarnya daerah doho dan kalau bagi keliling ayam kalau sore ingin berjualan fresh chicken dan hari ini belajar sama mas momon dan alhamdulillah sekali bertemu mas momon langsung bisa dan ini mau saya review cara bikin fresh chicken mas tongseng ini oke ikuti perjalanan vlog hari ini dan jangan lupa video hari ini bermanfaat di subscribe ya jika bermanfaat silahkan di subscribe dan di like dan di share oke langsung aja kita ikuti perjalanan vlog hari ini langsung aja oke jualannya mas momon vlog mag tempat jualannya di perempatan lembah dan ini temennya mas momon mas tongseng belajar hari ini alhamdulillah sudah bisa halo mas tongseng halo alhamdulillah sehat ya ini celupan yang terakhir ini tadi mas tongseng yang mau masuk ke dalam tepung ya silahkan mas silahkan caranya kita nyalakan dulu minyak gasnya alhamdulillah masuk ya mas langsung masuk ya ini langsung masuk mas tongseng langsung mau ngaduk ini langsung belajar langsung bisa ya diaduk mas caranya diputer terus itu intinya itu dipisahkan mas jangan sampai dempel nah terus dihubur-hubur tepung nah terus terus mas semangat bosku nah dihubur-hubur terus nah yang penting terpisah nah alhamdulillah sudah jadi silahkan dilihat hasilnya gorengannya bang tongseng ini mau jualan dimana bang keringan gelonggong gelopo pade pade mau jualan dimana pade di jualannya di di keringan gelopo gelopo ya di keringan gelopo gelonggong gelonggong medyun ya kita akan review waktu mas tongseng ini sudah buka kapan-kapan saya akan grebok tempat jualannya udah mas seperti apa mas tolong di kasih lihat mas kamera mas ya ini senyum jempolnya 1,2,3 ceklek dah sip minyaknya sudah panas atau belum mas cara ngecek minyaknya di kayak gimpilan mas dimasukkan nah itu kalau gimpilannya naik nah itu sudah panas mas langsung dimasukkan aja sebentar pak ye ya ini sudah masukkan langsung wah hasilnya sangat crispy sekali alhamdulillah langsung naik ya kalau sudah panas minyaknya mantep bang sebentar ada orang beli ada orang beli sebentar kita akan review hasil gorangnya bang tongseng ini seperti apa ya kok ada orang beli ya ini pak dia sekedap ya ini masuk 1,2,3 cek dikitkan ee lah mantep 1,2,3 jegrek dah masuk bosku istimewa goreng aja bang toh yuk kameranya ambruk tidak apa-apa tetap semangat oke sebentar kameranya ambruk ya ada orang beli dulu kita layani dulu ya ada orang beli ini nanti pak ini lagi ya tunggal ini kawan ewu kalau nanti kok tiga setengah sedasa tiga sedasa ya kita sambil ngalung layani orang beli kita lihat bantung sel gue dan dulu ya ini gunanya bang Tungsang kita review gimana aja sudah bang Pak Tungsang sudah ini dulu jualan kerja dimana bang sama saya ya ini dulu kerja sama saya di Jakarta dan Alhamdulillah sekarang sudah pulang sudah menikah bang sudah punya anak Alhamdulillah sudah hamil istilah ya dan ini jualan mau jualan precikan belajar sama mas momon vlog mag semoga ilmunya mas momon bermanfaat silahkan dilihat mas diunggahnya sampai di luar hasilnya wah mantep goreng aneh sangat crispy ya kan mas hasilnya bang aneh toh istimewa ngomong aku bener lho krispain bermanfaat ya gaya toh ada duduk goreng aneh kok crispy ini emang emang di toknya ini awis mateng kok nais udah tanek baru diaduk karena kalau sering diaduk nanti crispy nya bisa protol mas jadi emang emang gribu nih ini masuk youtube loh mas nanti ditonton ya yuk siap tenangan nih yuk siap semoga siap ini bang tongseng nih ini loh kita lihat nih pelan pelan naik kalau kalau ini pelan pelan mas jadi jangan sering diaduk pelan pelan aneh bang kalau ngaduknya itu bawa aja seperti ini aja caranya gak usah dibalik seperti goreng piping gak usah karena kalau gak diginikan endapannya bisa gosong jadi bawahnya aja yang diaduk dan hasilnya gorengannya bang tongseng seperti ini wih mantep jadi crispy nya tebal ya kalau crispy keribunya tebal ya ini ini hasil gorengannya mantep wow 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 mantep kita akan review wajah ini adalah telepon masuk sebentar ada telepon masuk dari bang sansan channel temennya mas momon itu yang belajar dulu sama mas momon mas joko telepon ini sebentar aduh gimana ini bang ya kita anuk dulu dengan telepon dulu bang kita masih repot masih bikin video sebentar dulu nanti kita akan angkat lagi teleponnya kita tunggu sampai mateng dulu ya gorengannya kang tongseng kita sambil tanya-tanya jualannya ayam dimana ini baru pertama bikin atau sudah pernah bikin di rumah bang baru pertama baru pertama bikin tapi alhamdulillah hasilnya sangat bagus ya bang siap alhamdulillah jualannya ayam potong dimana bang di jalan kunden kelingan keliling ya keliling kelilingnya mulai jam berapa bang jam 5 pagi jam 5 pagi sampai sampai habis sampai habis habisnya biasanya pulangnya jam berapa jam 8 jam 8 jam 8 sudah pulang jam 8 pagi sudah pulang terus sore ingin jualan presiden ini bang oh ya oh ini pak de pak de pak de tongseng ingin jualan kalau sore ingin jualan presiden jualannya di pinggir jalan raya bang ya ya di pinggir jalan raya pintar mas 15.000 eh mas belum mas tak review ini kurang disampaikan sampai gak juali 15.000 ini proses penggorengannya hasil gorengannya bang tungseng hari ini sangat bagus sekali jadi silahkan yang ingin belajar bikin presiden sama mas silahkan aja kesini ya main kesini ya bisa main kesini tempat jualannya mas kita akan review tempatnya gimana kita akan review ya ini kalau sudah seperti ini gasnya dikecilkan aja kita tinggal nunggun tanak ini sudah matang tapi kita tunggu tanaknya ya dalamnya biar matangnya sempurna wah mantep gorengannya sangat cantik sekali baru pertama goreng tapi hasilnya sudah sangat istimewa jadi wah sudah berani sudah layak untuk dijual di wilayah Madiun mantep hasilnya sangat istimewa ya ini seperti ini ini sayap wih ini sayap gede nih kong ini ini jualannya ayam potong jadi ya potongnya gede-gede ukuran 2 kg-an ini ini ya kita akan review lokasi tempat jualannya masomo disini ini perempatan lokasi di perempatan lembah desa lembah desanya desa lembah kecamatannya kecamatan babatan kabupatannya kabupaten ponorogo silahkan ya kalau yang main kesini lokasi disini ini di perempatan pas di perempatan pas perempatan ini tempat jualannya mas momon vlogmec ya disini ini momon vlogmec press chicken 01 ya inilah namanya mas sampai tas sampai tas sampai cili ini gede gaseh ya alhamdulillah sudah mateng sudah mateng kita akan review hasilnya wih tangan mungguh mungguh lho halo jualan subscribe subscribe channel youtube momon momon vlog ye mantep ya ini sudah mateng greganya ganggu bangtung saya sudah dintas itu seperti apa ini ya ini grup ini grup mas momon gimana bang sini kita foto lagi siap mantep satu dua tiga jibret 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 ya sudah aduh mas buat foto sampel ya aku takkan tanggalan jadi sampai pernah belajar yang kentakini momon dikit tanggalan jadi siapa yang pernah belajar ini dikit tanggalan tanggalannya momon vlogmec ini itu tukurah tanggalan ini tukurah tanggalan tuku tuku ya itu kasi tuku kasi aku harap kasi yuk gratis tuku kak udah gratis enggak kotak oke mas ya ini ya tapi mas kita makan mas hasil goreng ayam dimakan gimana boleh apa enggak dimakan ini tadi bang tongseng itu ceritanya bawa ayam dari rumah ya peng ya panas 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 jadi bawa ayam dari rumah digoreng disini terus mau dimakan disini bareng-bareng jadi tadi jualan masih sisa sedikit satu kilo dibawa kesini terus digoreng disini ini tadi ayam bawaan dari bang tongseng sendiri yang motong juga bang tongseng sendiri kita akan makan ayam hasil gorengannya bang tongseng oke ikuti perjalanan vlog hari ini jika video ini bermanfaat silahkan dibantu subscribe dan di like dan di share ke social media teman-teman oke cikidot ampun pak toyo dan inilah yang tahu ceritanya pak toyo gimana itu ini teman saya itu juga tahu ceritanya itu pak toyo itu pelanggan ayam bos saya ya bang ya bang tongseng kita akan review kasih gorengannya bang tongseng wah ampun pak toyo sempetannya pak toyo ya cikidot kita akan review ini potongannya kowodi saya apa itu ada yang saya kowodi berapa kiloan dua kilo setengah dua kilo setengah buat dijual keliling dibikin pre-chicken mantep ini harganya kalau segini itu di jakarta sudah hampir 10 ribu 12 ribu beneran buser ini tapi kalau di sini wilayah di desa di kampung harganya cuma 4 ribu kalau tidak 4 ribu ya 3,5 tapi ini dijual 5 ribu gak apa-apa bang mantep sudah matang kita akan review makannya paham ini loh capain gimana hasil goreng aneh sampain dipilih tapi rasanya tidak dipilih aneh suhunya gurunya maaf kita akan makan dulu kita makan dulu gimana rasanya bang mantep 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 kita goreng aneh mantep mantep ini tenang mantep tenang tenang bumbunya masuk masuk bumbunya masuk bro jadi kamu 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 oke Pak Toyo oke masuk Pak Toyo apun Pak Toyo kita makan dulu bismillahirrahman makan dulu ben aku senjil tenang oke enak polo itu enak bantung sari kerenyus, tepungnya empuk, kerenyus, bumbunya merasuk, bumbu tepungnya merasuk, tapi belum bumbu, jadi kita nggak pakai caos dulu, kita licip-licip dagingnya dulu gimana rasanya, wow, mantep bang, enak, benar-benar enak ya, semangat ya, jadi kalau penjual pemula itu harus telaten, mungkin model-model itu sampai telaten kebihak, telaten lah, telaten, telaten ya, insya Allah berhasil, laris, lancar saya, jadi, biasanya itu, babat, biasanya ada di titik sitok, di titik luru, sampai ini mau bakulanya ada di titik luru, di titik luru, masih babat, jadi keliling desa cuma habis dua ikor ayam, ya semangat terus, semangat keliling terus, insya Allah, aku, entai sedih, norong, kiental, limang, kiental, amin, 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 bangun, lho, tak dunga, ini amin, amin, bro, amin, makan, ya, bro, amin, bro, amin, makan, ya, bro, ya, chemical once ke-da, � mancocok bahan ya, untuk bang, jadi ini tadi ceritanya bawa ayam habis sisa jualan ayam pagi lagi pagi di bawa ke sini lah saya emptienasi disini dan kita goreng disini dan kita makan bareng disini, mulai an masalahnya ... itu digajakan sebagian bungkusan ini bumbunya kita harus di tinggal kondisir merasa tapi tidak pernah fisir kulkas bagian bawah fisir apa? aku temukan yang berpulung tidak apa? namanya orang goreng tidak apa? pas atasnya berubel-ubel tidak apa? tidak apa, bukan gede tidak apa, gede banget tidak apa, gede banget bagaimana jempolnya? ini dikump, tidak apa sejak jam sebelum ini dikump ini dikump ini tapi, dikump ini dikump ini saya akan lihat ini dikump tidak apa itu? karena ini ada kulkasnya dikump ini dikump tapi kulkasnya ini juga cepat dikump ini dikump ini dikump ini dikump ini dikump ini dikump ini ini loh Beb, saya ceritanya ini loh kan ini orang-orang yang bisa dikump ini kan beku itu, es itu kan misalkan sebulan sejum harem seperti yang ada dikump ini orang-orang yang bisa dikump ini seperti yang banyak tapi, kan kulkasnya itu kulkasnya itu sudah dibuka bumbu ini benar-benar muda lho lontur, lelah, lelah baru tidak mudah tentang itu loh paham gak? orang-orang paham kalau menontonnya paham jadi, apa itu loh ciprasmu hilang saja? hahaha ini orang-orang yang menontonnya itu orang-orang yang tidak ada tapi tidak ada masalahnya? apa itu? hahaha yaudah cukup sekian dulu ngobrol-ngobrol hari ini cukup sekian dari saya apabila ada kurang lebihnya saya dan Pak Ditung Seng mohon maaf yang bisa-bisanya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat untuk pemula yang ingin belajar silahkan kesini, oke Cikidot Cikidot Cukup sekian dari saya apabila ada kurang lebihnya saya maaf apabila ada apa Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Cikidot hehehe